selamat datang di Newtall dalam 3, 2, 1 Halo NutriJeng apa kabar semuanya semoga tetap selalu sehat ya walau di rumah aja ya pastinya dong Kak Robi kita harus tetap sehat walaupun pandemi Corona ini belum berakhir senang sekali bisa menemani teman-teman semua pada podcast kali ini ups, sudah tahu belum siapa yang akan menemani teman-teman pada podcast Himalaya Busy episode kali ini hmm, siapa ya halo setemuanya perkenalkan, aku Robi Akmal Firdaus dan ditemani oleh teman aku yang tak kalah keren juga halo semuanya perkenalkan, aku Rosa Kartika nah Zah, sebenarnya tuh kita mau bawa podcast apa nih hari ini? apa ya Kak? teman-teman di rumah pasti udah penasaran ya Kak? penasaran dong pastinya walaupun sebenarnya ada sih di judul podcast kali ini iya Kak, bener banget nah iya Kak, kali ini kita akan berbincang-bincang seru tentang peluang dan tantangan profesi gizi sebagai ahli gizi di RSPAD Kak wow, mantap nih pastinya harus dong Kak, pastinya tapi, sumber kita kali ini nah, yang jadi nasional sumber kita kali ini keren banget nih Kak beliau adalah seorang ahli gizi yang bekerja di RSPAD beliau adalah Kak Harki Taufiku Rahman wow, keren banget pake parah ini lah beliau juga merupakan salah satu alumni dari gizi masyarakat IPB loh teman-teman semuanya nah, bener banget nih teman-teman bersama teman aku, Roja dari Gizi 55 selam kenal ya Kak halo, Ruby dan Roja selam kenal Kak oke, gimana kabarnya nih Kak? alhamdulillah sehat Ruby dan Roja, gimana kabarnya? alhamdulillah ya Kak, sehat juga nah, mungkin belum kita mulai bincang-bincang nih Kak mungkin Kak bisa perkenalan diri dulu buat sobat kita di rumah? oke, mungkin perkenalan singkat aja ya nama saya Harki Taufiku Rahman usia 26 tahun saya alumni gizi masyarakat angkatan 49 asal kuningan, domisili sekarang di Jakarta pekerjaan saya sendiri, metris unis di rumah sakit kepresidenan RSPAD Gatuh Subirka nah, teman-teman semua udah kenalkan dengan pembicaraan kita kali ini oh ya Kak, kalau boleh tahu setelah Pasca Kampus aktivitas apa aja sih yang Kakak lakukan sebelum menjadi seorang nutrisionis di RSPAD? Pasca Kampus ya yang pastinya melamar pekerjaan ya kalau saya bukan melamar pujaan hati dulu saya lulus bulan September dan melamar pekerjaan sebagai QC Gizi, Alhamdulillah bulan Oktober saya sudah mulai bekerja sebagai QC Phil di salah satu perusahaan wah gitu ya Kak oh iya Robi penasaran juga nih Kak kenapa Kakak dulu tertarik untuk berkuliah di Gizi Kak? kecemplung kali ya enggak, enggak, enggak mungkin banyak mahasiswa yang bilang kecemplung lah, tersesat lah, atau gimana ya tapi dibalik itu semua karena Gizi Institut Pertanian Bogor merupakan salah satu pendidikan Gizi terbaik yang ada di Indonesia dimana Gizi memiliki akreditasi A dan staff pengajarnya yang luar biasa yang merupakan pakar-pakar Gizi di Indonesia the basic menurut saya iya, pastinya dong ya Kak oh iya Kak seperti yang sudah Kakak jelaskan sebelumnya Kakak juga sudah pernah bekerja sebagai quality control di dua PT itu Karya Pangan Sejahtera dan juga PT Sumber Inti Pangan tapi kenapa sekarang Kakak lebih memilih untuk bekerja di RSPAD? sebetulnya saya bukan memilih bekerja di RSPAD ya tetapi saya ditugaskan atau ditempatkan jadi memang sebetulnya cita-cita saya kan menjadi polisi ya atau TNI kebetulan pas saya lulus kuliah saya sempat mendaftar perwira karir TNI tetapi gagal dimana pas pendaftaran perwira karir ini saya keluar dari pekerjaan sebelumnya saya setelah itu setelah keluar dari pekerjaan saya daftar perwira karir tapi gagal nah akhirnya ada seleksi PNS CPNS nah waktu itu saya memilih di Kementerian Pertahanan di mana ada Pusat Kesehatan Angkatan Darat nah dibutuhkan satu orang Ali Gizi saya mendaftar di situ nah setelah saya lulus ternyata dari Pusat Kesehatan Angkatan Darat saya ditugaskan atau ditempatkan di RSPAD ini jadi saya tidak memilih di RSPAD ini ditugaskan atau ditempatkan oleh Pusat Kesehatan Angkatan Darat di RSPAD seperti itu oh begitu mungkin bagaimana kak prosesnya pas kakak ngelamar di salah satu apa tadi pertahanan ya kak ya bisa dijelaskan jadi kan disini ada seleksinya untuk menjadi CPNS itu yang pertama itu ada seleksi kompetensi dasar dimana terbagi tiga yaitu tes intelijensi umum tes kawasan keluarga negaraan dan tes kepribadian dimana ketiganya ini mempunyai passing grade masing-masing setelah lulus dari tes seleksi kompetensi dasar ini lanjut ke tes seleksi kompetensi bidang dimana seleksi ini tentang pengetahuan kita tentang nutrisionis dan tentang kesehatan setelah itu ada tes kesehatan luar dan dalam tes jasmani lari 2,4 km tes peskotest online tes mental ideologi tertulis tes mental ideologi wawancara dan yang terakhir tes kesehatan jiwa jadi banyak banget pementerian pertahanan itu ada 8 item untuk bisa menjadi CPNS di pementerian pertahanan ini begitu wah ternyata banyak juga ya kak ya lumayan oh ya kak sebenarnya persyaratan dasar apa aja sih yang harus kita penuhi agar kita bisa bekerja di RSPAD pertama kan kalau di RSPAD sendiri ada beberapa jalur ya yang pertama ada dari militernya yang kedua dari PNS dan yang ketiga honor nah kalau misalkan militer itu ada tesnya tersendiri dan harus mengikuti pendidikan kemiliteran dan kecabangan kesehatan nah untuk PNSnya seperti yang sudah saya sampaikan tadi harus lulus beberapa hal terus untuk yang honornya itu tesnya itu ada tes mental ideologi dan tes kesehatan jiwa sekitar tes kesehatan luar dan dalam itu saja sih sebetulnya oh wow ternyata banyak juga ya jalurnya banyak kalau sekarang ahli gizi di RSPAD mungkin job desknya itu seperti apa ya untuk job desknya sama saja seperti rumah sakit umum lainnya di RSPAD kan ahli gizinya terbagi dua ada ahli gizi MSPN dan ahli gizi MAGK di sini saya termasuk ke ahli gizi MAGK di mana ahli gizi MAGK ini job desknya itu yang pertama mengkaji pasien yang kedua mengedukasi pasien terkait dietnya yang ketiga membuat asuhan gizi ada adine dan yang terakhir memastikan ketepatan diet ini poin-poin penting job desknya oh ya kak sebelumnya paka juga sudah pernah ID di rumah sakit Islam Jakarta Pondok Kopi ya betul menurut paka apa sih yang membedakan antara ahli gizi yang bekerja di RSPAD dengan ahli gizi yang bekerja di rumah sakit lain mungkin bisa dijelaskan kak sebetulnya pada dasarnya tugas dan tanggung jawab ahli gizi RSPAD sama saja dengan ahli gizi di rumah sakit lainnya mungkin bedanya ahli gizi di RSPAD ini ada di bawah militer nah terus ahli gizi di RSPAD ini dia wajib upacara di hari Senin dan di hari-hari nasional serta apel pagi itu merupakan kewajiban mungkin itu yang membedakan ahli gizi RSPAD dengan yang lainnya oh jadi seperti itu ya iya betul oh iya kak biasanya kan setiap pekerjaan itu pasti ada kesulitannya kan ya kak nah mungkin kesulitan apa saja yang pernah kakak hadapi saat bekerja di RSPAD Alhamdulillah semua pekerjaan ya kalau dilaksanakan dengan senang hati dan penuh rasa tanggung jawab semuanya akan berjalan dengan lancar sampai saat sampai saat ini sih tidak ada kendala ya ya Alhamdulillah ya kak oh iya kak Ruto juga penasaran nih kak selama menjalankan karir di RSPAD pengalaman menarik apa sih yang pernah kakak rasakan boleh tolong diceritakan kak waktu bulan Desember kemarin 2019 saya dipercaya menjadi perwakilan RS perwakilan PNS RSPAD untuk disematkan PIN oleh Bapak Menteri Kesehatan ya walaupun istilahnya saya masih dibilang anak bawang atau PNS baru ya terus sekarang percaya untuk menjadi nutrisionis pada pasien COVID-19 di RSPAD suatu kebanggaan bagi saya dapat ikut serta menjadi garda terdepan oh masya Allah banget ya kak oh iya terus saya juga penasaran nih kak ada gak sih suka dan duka apa saja yang pernah dari RSPAD kalau sukanya senior di RSPAD itu baik dia membimbing junior-juniornya selalu dikawal karena di RSPAD rumah sakit rujukan jadi penyakitnya itu kan kompleks ya sehingga memacu kita untuk terus berkembang dan maju nah itu membuat saya disini ya sangat tertarik lah setelahnya begitu kalau dukanya sih Alhamdulillah tidak ada mantap keren banget ya oh iya kak kan tadi ceritanya dari lulus kakak tidak langsung bekerja di RSPAD namun juga pernah bekerja sebagai QC di beberapa perusahaan mungkin bisa diceritakan kak gimana kakak menjalani karir dari lulus sampai sekarang ya pertama setelah lulus saya menjadi QCVIL di PT Sumber Inti Pangan dimana perusahaan tersebut memproduksi bumbu ya jadi saya disana sebagai QCVIL-nya tidak lama saya pindah ke perusahaan lain sebagai QCVIL juga di PT Karya Pangan Sejahtera oh iya sebagai pengetahuan aja ya kalau di perusahaan itu ada beberapa QC yang pertama itu ada QCRM atau raw materials dimana QC ini bertanggung jawab terhadap barang yang masuk yang akan diolah atau diproduksi yang kedua ada QCVIL dimana QC ini bertanggung jawab terhadap produksi suatu produk yang ketiga ada QC Analis jadi dia istilahnya QC Lab-nya seperti itu nah setelah saya bekerja sebagai QC dua perusahaan saya sempat daftar perwira karir TNI tetapi gagal akhirnya saya mendaftar CPNS di Kementerian Pertahanan dan sudah melewati beberapa pihak dan Alhamdulillah dinyatakan lolos sampai akhirnya saya ditempatkan di Rumah Sakit Presidenan RSVAD Gatot Subroto ini seperti itu banget ya jadi mungkin tentang QC ya teman-teman terakhir kira-kira ada saran dan pesan gak tahu buat kami yang masih menempuh masa pendidikan di Gizi agar dapat sukses bekerja nantinya di bidang Gizi oh iya ini penting banget ya nah setelah kalian ID nah nanti kan ID di semester berapa sekarang semester 8 ya 8 ya atau di PB ya nah nanti setelah ID jangan berpikiran tidak mau bekerja di rumah sakit karena capek takut dan lain-lain nah malahan bekerja di rumah sakit itu tidak seperti ID bahkan jauh seperti ID bagaikan bumi dan langit istilahnya seperti itu satu lagi nah jika kalian ingin bekerja di perusahaan pangan sebagai QC atau QA ingat pesaing kalian tidak hanya dari lulusan Gizi tetapi dari jurusan lain dan satu lagi jika kalian alik Gizi jaga berat badan kalian agar tetap IDH benar banget teman-teman jadi jangan jadikan alasan capek ataupun takut sebagai menghambat bagi kita untuk melangkah ke depan pembahasan kali ini sangat inspiratif ya teman-teman oh ya kami mengucapkan terima kasih banyak kepada atas kesempatan yang berharga ini kepada Kak Harki terima kasih banyak Kak sama-sama Robi dan Raja jadi teman-teman semua sekian pembahasan kita kali ini seputar profesi Gizi di RS PAD semoga dapat menambah wawasan teman-teman semua ya yuhu benar banget Roza semangat kita oh iya mau mengingatkan juga ya untuk teman-teman di rumah tetap jaga kesehatan dan selalu melakukan PHBS ya benar banget teman-teman sekian Nutrizen podcast kali ini saya Roza dan rekan saya Robi sampai jumpa di podcast selanjutnya dengan pembahasan yang tentunya pasti lebih menarik lagi jangan lupa juga isi bitlay sebagai saran dan potting di bitlay slice aku Himagiji sekian dari kami bye bye bye